Tak sedikit pula yang merasa manajemen PSIS bertindak sembrono mengenai cedera pemain. Belum tapil menggigit di awal musim, posisi Kenzo Nambu terancam di PSM Makassar. Pemain asing PSM Makassar Kenzo Nambu tampaknya tengah berada di bawah tekanan, pasalnya penampilan di bawah laga masih belum konsisten. Hal tersebut menyusul statement yang dikeluarkan oleh CEO PSM Makassar Munafri Arifuddin yang memiliki keinginan untuk mencari pemain baru. Akan tetapi hal tersebut masih menunggu rekomendasi dari sang pelatih yakni Bernardo Tavares. Berusaha transfer paru musim Liga 1 Indonesia sendiri baru akan dibuka setelah putaran pertama, perakhir atau pertengah Desember mendatang. Tentunya jika PSM Makassar ingin mendatangkan pemain di paru musim, otomatis bakal ada pemain yang harus keluar dari tim. Nama Kenzo Nambu menjadi yang paling diisukan akan terdepak dari skuad pasukan ramang di musim ini. Hal tersebut menyusul dari performa sang pemain yang belum tampil konsisten serta masih minim kontribusi di lini depan. Kenzo Nambu yang mengisi slot pemain Asia bagi PSM, sejauh ini baru berhasil mencetak satu gol di Liga 1 saat bermain imbang dengan Persija Jakarta pada 5 Agustus lalu. Dilansir dari laman transfer market dari 8 laga yang sudah dimainkan, 4 diantaranya turun sebagai starter dengan catatan bermain 341 menit. Kenzo belum mampu memberikan kontribusi lebih untuk PSM Makassar. Tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi untuk tim kepelatihan PSM Makassar. Bursa transfer baru musim baru akan dibuka ketika pekan 17 sudah selesai. Artinya Kenzo Nambu masih memiliki 7 laga untuk membuktikan kualitas agar tidak terdepak dari skuad pasukan ramang. Belum debut di laga resmi PSIS, ada apa dengan Carlos Fortes? Carlos Fortes tapir luar biasa di BRI Liga 1 musim lalu. Dia berhasil mencetak 20 gol untuk Arema FC saat itu. Penampilan tajam Carlos Fortes itu membuat beberapa klub besar tertarik merekrutnya. PSIS sembarang menjadi tim yang bergerak paling cepat. PSIS sudah bisa mengamankan tanda tangan Fortes tak laga setelah BRI Liga 1 2021-2022 selesai. Fans PSIS semarang pun semakin dibuat yakin oleh kedatangan Fortes. Apalagi pemain berusia 27 tahun itu mampu mencetak limba gol di turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Namun, turnamen itu juga menjadi petaka bagi PSIS dan Carlos Fortes. Jedera hamstring dialami Fortes pada lag pertama semi-final saat menghadapi mantan timnya Arema FC. Jedera yang sampai saat ini masih menghantui Fortes. PSIS semarang melakukan segala upaya untuk menyembuhkan jedera hamstring yang dialami Fortes. Terbaru manajemen Mahesa Jenar, bahkan secara khusus mengirim Fortes ke Portugal untuk menjalani proses pemulihan. Fortes pun mengungkapkan kondisi terkinin yang belum lama ini. Ia merasa dalam rute yang tepat untuk bisa segera pulih dan bermain lagi untuk PSIS Semarang. Sebelum mengirim Fortes ke Portugal, manajemen PSIS Semarang sempat mencoba cara penyembuhan yang unik. Fortes dibawa ke salah satu tukang pijat cedera olahraga di Semarang bernama Arief Setiawan. Arief bahkan sengaja mengunggah proses pemijatan itu di kanal YouTube miliknya. Kedatangan Fortes ke klinik milik Arief itu menimbulkan pro dan kontra di kalengan pendukung PSIS Semarang sendiri. Ada yang merasa itu adalah keputusan yang tepat. Tak sedikit pula yang merasa manajemen PSIS bertindak sembrono mengenai cedera pemain. Namun yang paling mengejutkan adalah pengakuan terbaru Fortes. Ia mengaku mendapat tawaran perpanjangan kontrak dari manajemen PSIS. Jika itu benar-benar terjadi, keputusan manajemen PSIS cukup bisa dipertanyakan. Apa dasar mereka memberikan perpanjangan kontrak kepada pemain yang tengah cedera? Juga pemain yang belum menjalani debut di ajang resmi. Barito Putra tunjuk pelatih asal Brazil, gantikan Dejan Antoni. Barito Putra telah mempunyai pelatih baru untuk BRI Liga 1 2022-2023. Sebelumnya tim berjulukan Laskar Antasari itu dilatih Dejan Antoni. Namun performa Barito Putra tidak sesuai dengan harapan. Dengan hasil buruk tersebut, Barito Putra memecat pelatih asal Serbia tersebut pada 22 Agustus lalu. Kini tim berjuluk Laskar Antasari itu baru saja menunjuk Rodney Gonsalves sebagai jurulatih terbarunya. Barito Putra mengumumkan Rodney Gonsalves sebagai arsitek anjar Rizky Pora dan kawan-kawan pada Rabu 21 September 2022 di akun Instagram klub at PS Barito Putra Official. Sebelumnya, juru taktik muda itu menangani Amazonas FC pada Januari hingga April 2022. Amazonas FC adalah klub yang sekarang bergancah di Campeonato Brasileo Serie C atau Kasa Ketiga Liga Brasil. Rodney Gonsalves memiliki beban berat di Barito Putra. Ia harus mengangkat Laskar Atasari yang masih terjebak di zona merah. Barito Putra menempati perikat ke-17 kelas men sementara BRI Liga 1 dengan 4 poin dari 9 pertandingan. Barito Putra tertinggal 5 angka dari batas aman degradasi yang diduduki Bayangkar FC di posisi ke-15. You don't ever want to give me wings. You don't ever want to set me free. Barito Putra Spantheist Ar 뒤로 Barito Putra